Halo rekan-rekan semuanya, kalau rekan-rekan sekarang yang melihat di belakang saya ini adalah saya berada di gunang saya ya, di mana di belakang saya ini adalah kertas salas toilet yang saya import waktu itu satu container, jadi ini hasilnya, terus rekan-rekan berpikir bahwa apakah saya sekali datangkan itu sudah langsung satu container, enggak jadi dari awal pertama kali saya import itu, saya masih belajar import pertama kali itu saya import sebiji-sebiji dulu, saya import banyak-banyak barang ya pertama kali saya import satu-satu dulu, dan sampai sekarang saya sudah import banyak seperti yang di belakang ini, saya import sampai satu container nah bagi rekan-rekan semua, yang perlu rekan-rekan ketahui adalah import itu tidak mesti satu container, jadi kalau ada rekan-rekan yang terkenal dengan dana rekan-rekan enggak perlu kawati, rekan-rekan tidak perlu mengeluarkan dana sampai harus satu container kalau satu container ya mungkin kisaran sekitaran seratusan juta ya, itu paling sedikit itu jadi enggak perlu sampai harus seperti itu, bahkan rekan-rekan semuanya saya berani jamin kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan bahkan bisa import hanya dengan modal nol rupiah ya nol rupiah, jadi tidak harus sampai beratus-ratus juta, ya berdasarkan pengalaman saya mungkin di awal saya memang import sebiji-sebiji paling hanya berapa puluh ribu biasanya satu container sampai ratusan juta, tapi dari pengalaman saya yang sekarang sudah import lebih dari 150 produk saya sudah mendapatkan caranya dan saya sudah praktekkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali ya caranya import dengan modal hanya nol rupiah, dan itu akan saya sharingkan kepada rekan-rekan semua silahkan buka link yang ada di bawah deskripsi, saya share semuanya ada di sana oke, saya akan membuktikan kepada teman-teman bagaimana teman-teman yang terkenal dengan dana teman-teman juga bisa import dengan modal nol rupiah oke, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya